Untuk sahabatku berjumpa lagi di channel DNGJS Seperti biasa di channel DNGJS selalu memberi informasi yang berguna untuk sahabatku Kali ini saya akan kasih tau untuk sahabatku Cara mengembalikan aplikasi yang terhapus di hp android ya Atau kehapus atau terhapus di hp android ya Jadi untuk sahabatku yang pernah memiliki aplikasi yang mungkin sangat penting sekali Dan tidak sengaja terhapus ya Dan sahabatku pastinya bingung Dan mungkin lupa ya Aplikasi apa sih yang saya hapus atau terhapus tidak sengaja Nah jadi untuk cara mengeceknya atau cara mengembalikan aplikasi Yang tidak sengaja terhapus bisa sahabat kembalikan lagi ya Tapi sahabat bingung ya Lupa ya nama aplikasinya itu apa ya Bahwasannya saat sahabat mungkin terhapus tidak sengaja ya Dan mungkin lupa untuk nama aplikasinya pun sahabat juga lupa Dan itu kan cukup sangat sulit ya untuk mengembalikan aplikasi tersebut Tapi tenang saja sahabat Kali ini saya ada cara yang mungkin bisa mengembalikan aplikasi sahabat ya Walaupun aplikasinya sahabat itu sahabat lupa ya Tapi kita bisa melihat di storynya Atau bisa melihat aplikasi yang pernah sahabat download sebelumnya ya Jadi akan saya kasih tahu sahabat untuk caranya Mohon disimak baik-baik supaya tidak salah ya Begini sahabat caranya Yang pertama sahabatku bisa masuk saja di playstore Di setiap HP pastinya akan ada yang namanya playstore ya sahabat Setiap HP pasti ada Setelah masuk di playstore sahabatku klik saja Titik saja yang gambar akun yang kanan itu Kita klik seperti ini Nanti akan muncul seperti ini sahabat Setelah muncul seperti ini sahabatku tinggal Diklik saja yang namanya Kelola aplikasi dan perangkat Kita klik Nah setelah seperti ini Sahabatku langsung menuju ke Yang namanya Kelola sahabat Kita klik Nah bahwasannya ini kan Amplikasi yang di install oleh sahabat ya Ini ya Ini yang sudah ada di HP Android sahabat Terus untuk cara mengetahui atau mengembalikan aplikasi yang terhapus bagaimana bang Oke Langsung saja sahabat akan saya kasih tahu caranya Ini beda ya sama fitur yang dulu Ini adalah fitur yang terbaru Dari playstore Jadi caranya sahabatku kan itu ada install ya Install Sahabatku di klik saja Nanti akan muncul seperti ini Dan sahabatku tinggal di klik saja yang namanya tidak di install Nah dan inilah merupakan Amplikasi yang pernah sahabat download di HP sahabat ya Atau history ya Jadi sahabatku bisa mengeceknya ya Bisa dicari dan mengeceknya Ini campur ya sahabat ya Amplikasi yang mungkin yang belum pernah sahabat download Tapi kebanyakan ini history dari aplikasi yang pernah sahabat download sebelumnya ya Jadi dicari saja disini pasti ada ya Mungkin sahabat lupa semua history aplikasi yang pernah sahabat download Akan ada disini Begitu sahabat caranya Semoga informasi ini membantu Cukup sekian dan terima kasih